Konsumen membeli asuransi untuk melindungi aset mereka. Sehingga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak perlu khawatir tentang implikasi keuangan atau biaya untuk mengganti aset tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, penolakan klaim atau pembatalan polis oleh perusahaan asuransi dapat menyebabkan tekanan keuangan dan frustrasi lebih lanjut. Tertanggung perlu mengetahui keadaan yang dapat mengakibatkan perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim. Penanggung juga dapat memvalidasi klaim berdasarkan saksi independen, bukti ahli, data pelacakan kendaraan, laporan ban, catatan ponsel, catatan medis, laporan polisi, dan rekaman panggilan. Ingatlah bahwa perusahaan asuransi hanya bertanggung jawab untuk membayar Anda jika klaim tersebut termasuk dalam cakupan perlindungan yang diberikan dalam polis. Berikut ini dilansir melalui laman IOKOZA, adalah lima alasan umum mengapa klaim dapat ditolak. 1. Penanggung menemukan bahwa tertanggung mengemudi secara sembrono atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau tanpa surat izin mengemudi yang sah pada saat terjadinya kecelakaan. 2. Anda menyembunyikan atau salah memberikan informasi saat mengambil polis atau saat mengajukan klaim. 3. Kantor Ombudsman untuk Asuransi Jangka Pendek, Osti, melaporkan bahwa mereka biasanya menerima banyak pengaduan, pemegang polis telah salah menggambarkan, pengemudi biasa, untuk membayar premi yang lebih murah atau kelebihan yang lebih rendah. 3. Gagal memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada perusahaan asuransi agar mereka dapat melakukan penjaminan dengan tepat. 4. Memberikan versi yang tidak benar atau tidak konsisten kepada penanggung tentang kejadian-kejadian yang terjadi sebelum atau selama suatu insiden, seperti membesar-besarkan klaim atau menolak untuk memberikan penanggung akses kepada informasi yang dapat memberikan dampak material terhadap hasil klaim. 5. Pelanggaran tertanggung terhadap kewajiban kontrak untuk merawat, misalnya, gagal merawat atau mengganti ban yang sudah aus. Klausul ini mensyaratkan bahwa tertanggung harus menggunakan semua perawatan yang wajar dan melakukan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah atau meminimalkan kerugian, kerusakan, kematian, cedera, atau tanggung jawab. Konsumen harus meninjau polis mereka secara teratur untuk membiasakan diri dengan syarat dan ketentuan polis. Anda perlu memeriksa polis untuk memastikan memiliki perlindungan yang benar. Konsumen juga harus memperbarui rincian mereka dan memberi tahu pialang atau perusahaan asuransi mereka tentang perubahan apapun dalam keadaan mereka yang mungkin terjadi sejak mereka mengambil polis. Pendekatan yang mengambil inisiatif ini akan membantu konsumen untuk mengetahui apa saja yang ditanggung dan apa yang harus dilakukan jika mereka perlu mengajukan klaim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!